Para pemirsa yang telah bergabung bersama live zoom dan juga sudah mengikuti streaming via facebook Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan sore hari ini dalam acara kajian memperingati hari santri dengan tema santri bersinergi membangun negeri Alhamdulillahirrahmanirrahim di samping saya sudah hadir bersama-sama di studio yaitu Bapak Tuan Guru Haji Dr. Abdulaziz Soekarnawadi Al-Siyama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kabar baik Ustaz Alhamdulillahirrahmanirrahim Para pemirsa yang telah bergabung pada sore hari ini pembahasan kita sangat menarik Kita beberapa hari lalu sudah memperingati hari santri nasional pada tanggal 22 Oktober 2020 Dimana peringatan hari santri ini ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 Tentunya ada sejarah panjang dibalik penetapan 22 Oktober sebagai hari santri nasional Dan pada sore hari ini dengan tema santri bersinergi membangun negeri Kita akan ulas bersama pemateri kita bersama narasumber kita Apa sebenarnya yang menjadi karakteristik Dan ciri khas santri dalam bersinergi membangun negeri Kita mempunyai banyak sekali orang-orang dan juga Anak bangsa yang saat ini juga melakukan kolaborasi dan sinergi Bagaimana untuk membangun Indonesia ini lebih baik ke depannya Tetapi barisan para santri tentunya memiliki sesuatu yang bernilai khas Ciri khas yang hanya dimiliki oleh para santri Dan pada sore hari ini kita akan membahas kurang lebih selama 30 menit ke depan Bersama pemateri kita yang sudah hadir di studio Dan tidak lupa pula nanti akan saya berikan kesempatan kepada para pemirsa Saya yang sudah bergabung melalui live zoom maupun facebook Untuk bertanya pada akhir sesi kepada narasumber kita Untuk mengefisienkan waktu saya akan langsung persilakan kepada Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Sukarno di LCMA Untuk memberikan pemaparan kepada beliau kami Silakan Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa nuri al-shillah Wa bahari ilmillah Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah Wa alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu wa wala Amma ba'du Saudara saudariku Terutama kaum santri Hafizhani wa iyaikumullah Dimana pun berada Bayang hadir di hadapan saya Ini santri-santri hebat semua Maupun yang ada Dimana-mana Pertama-tama yang ingin saya sampaikan Bahwa ada pesan penting Mengapa Hari santri itu ditetapkan Hari santri nasional ditetapkan pada tanggal 22 Oktober Tidak lain tidak bukan Yang namanya santri adalah Seseorang Yang menekuni ilmu agama Di tempat yang sangat khusus Dan dengan metodologi yang juga Sangat khusus Pendalaman tentang ilmu agama juga sangat mendalam Itu yang menjadi Salah satu dari sekian ciri utama Atau ciri khas yang namanya santri Karena ketukunannya yang namanya santri itu Dan fokusnya konsentrasinya Mendalami yang namanya ilmu agama Identik Wawasan keindonesiaan dan kebangsaannya Diidentikan cukup minim Seperti itu Karena ngaji fikih Ngaji tasawuf Ngaji tafsir Ngaji akidah Yang sangat-sangat universal Hukum-hukum kontemporer Nyaris tidak semua santri Bergelut di dalamnya Kecuali yang mungkin pondok-pondok tertentu Yang sangat memperhatikan itu Sebagaimana umumnya Yang namanya pondok pesantri Sekarang kan klasikal ya Klasik Ngaji pikih Ngaji nahu Malah secara kasat mata Arabisasinya lebih kental Nah gitu Dari kiyainya Pake sorban Pake jubah Santrinya juga kan Pake jubah kan Di beberapa pesantrian Pake jubah Kamis ya Malah kental ke Arabannya Sehingga dikhawatirkan Santri ini Tanpa disadari Agak menjauh Dari dunia Nasionalisme Kan begitu Sehingga Saya percaya Ada pertimbangan matang Dan sangat urgen Mengapa ditetapkan Pada tanggal 22 Oktober Supaya Kaum santri ini Dengan segala aktivitas Yang mulia tadi Semua tadi yang kita sebutkan Bukalah sesuatu yang tercelah ya Bagus Sangat-sangat mulia Bahkan semestinya demikian Cuma ada satu hal yang Kerap kali Tidak begitu diperhatikan Terutama di saat-saat Seperti sekarang ini Hal itu Nasionalisme itu Sangat dibutuhkan Yaitu Agar Kaum santri ingat Bahwa Ada peristiwa Wahai santri Yang ditetapkan Hari santrinya Hari anda semua Di tanggal 22 Oktober Ingat Pada tanggal 22 Oktober Dahulu Tepatnya pada Tahun 1945 Ada peristiwa Mulia Peristiwa penting Yang harus diingat Yang harus diingat oleh Semua santri Dimana pada saat itu Para santri seluruhnya Di Indonesia Khususnya mungkin ketika itu Mungkin pulau Jawa Lebih-lebih ya Karena setelah kemerdekaan Setelah diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Pada 17 Agustus Nah pada bulan Oktober Satu bulan berikutnya Atau dua bulan berikutnya September Oktober Itu penjajah Atau kolonial Ingin kembali menjajah Betapa bersyukurnya Santri Ketika Indonesia Dimerdekakan Mereka enggak cuek-cuek Merdeka-merdeka Cuek Enggak Sangat bergembira Dan betapa Gramnya Mereka Santri loh Bukan Kaum-kaum nasionalis Bukan Tapi santri Apa Sekarang aja Santri kan klasik Gimana tahun sebelumnya 1945 Sangat klasik Bayangannya Bukereng semua ya Abaratnya Ngajinya Besilah Dan semua jenjang Mungkin dari TK nya Bahkan itu Dudu Ngaji Baca kitab Bahkan penguasaan kitabnya Mungkin dulu lebih Lebih kita percaya ya Daripada sekarang Makanya Orang-orang tua dulu Baca kitabnya Luar biasa Kan gitu lah Balam hapalan Kur'annya Agamanya luar biasa Dan sangat-sangat Klasikal tahun 1945 Tapi meski demikian Nasionalisme Nasionalisme mereka Jiwa Nasional Jiwa Cinta tanah air Mereka Ternyata jauh Melampaui Yang kita bayangkan Begitu mereka Menengar Rencana saja Penjajah Ingin Kembali Merong-rong Kemerdekaan Yang baru saja Dipelaklamirkan Mereka Langsung Panas Dan kiai Besar Ketika itu Hadratus Sheikh K.H.H.M.H.M.H.M.A.S.Y.A.R.I. Pendiri Nahratul Ulama Radiyallahu Anu Beliau langsung Mengeluarkan Fatwa Bahawa Fardu'ain Santri Menglepaskan Semua kitabnya Dan langsung Keluar dari pondok Semata-mata Untuk mengganyang Para penjajah Atau mantan Penjajah Yang ingin Apa namanya Balikan lagi Ternyata betul Dan terjadilah Perang sengit Pada Tanggal 22 Oktober Sehingga terjadilah Peristiwa Dimana Banyak Pahlawan Maka adalah Hari Pahlawan Pada bulan berikutnya Yaitu pada tanggal 10 November Jadi Luar biasa ya Hari Santri Nasirul Pada 22 Oktober Supaya kita Tidak lupa sejarah Bahwa pada tanggal Seperti itu Kita tidak lupa sejarah Perintah Allah Dalam Al-Quran Allah mengatakan Dan ingatkan Mereka Tentang hari-hari Dimana Pada hari itu Ada anugerah Allah yang besar Disitu Itu perintah Allah Dan ini menarik Hari Santri Nasional Bertepatan Dengan hari-hari Baru memasuki Bulan Maulid Rasulullah Rasulullah Juga Maulid Tidak lepas Dari Mengamalkan Perintah Tadi Ingatkan Mereka Tentang Hari-hari Dimana Pada hari itu Ada peristiwa Bersejarah Yang padat Dengan nilai-nilai Anugerah Ilahi Nah Karena kita Diperintahkan Untuk mengingat Ayamullah Hari-hari Yang Yang padat Dengan Anugerah Allah Yang syarat Dengan Anugerah Allah Maka Anugerah Allah Besar Ketika itu Dimana Santri Semuanya Turun Untuk Membela Negara Itu harus Kita ingat Sekarang Saya tidak Tahu Apakah Kebanyakan Dari kita Mengikuti Kondisi Dimana Negara Kita Saat ini Sedang Di Intip Intip Dari Banyak Pihak Terutama Asing Dengan Berbagai Macam Cara Karena Kita Taukan Penjajahan Tidak Hanya Dengan Cara Tau Turun Merebut Tanahnya Ada Penjajahan Ekonomi Ada Penjajahan Akhlak Dan Seterusnya Jadi Tadi Kalau Ditanyakan Bagaimana Santri Sesungguhnya Maka Tidak Lepas Santri Sesungguhnya Yang Kita Rayakan Harinya Pada 22 Oktober Kemaren Atau Bulan Ini Santri Sesungguhnya Adalah Santri Yang Cinta Tanah Air Itu Baru Santri Tulen Dan Apakah Ada Dasarnya Dalam Al-Quran Ya Allah Numpuk Ya Begelanyat Barangkali Di Cacar Ayatnya Mungkin Belum Hadisnya Banyak Sekali Tapi Butuh Kecerdasan Kalau Quran Cerdas Saklak Lihat Al-Quran Itu Mungkin Al-Quran Itu Jadi Berlaku Sepanjang Zaman Butuh Kecerdasan Apalagi Kalam Allah Makanya Kita Perlu Mengajir Tafsir Mengajir Dari Para Ulama Kan Youtube Dan Kalau Kita Kupas Mungkin Buto Waktu Karena Banyak Dalil Tapi Saya Persingkat Saja Dimana Di dalam Al-Quran Misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menceritakan Bagaimana Orang-orang Beriman Mereka Mereka Orang-orang Beriman Berkata Ini Allah Yang Bercerita Orang-orang Beriman Dari Sini Kita Bisa Memetik Ciri-ciri Orang Beriman Apa Kata Mereka Bagaimana Kami Tidak Berperang Di Jalan Allah Sementara Kami Dikeluarkan Diusir Dari Tanah Kami Sendiri Kenapa Mereka Berperang Karena Mereka Cinta Sama Tanah Air Mereka Dan Perang Mereka Demi Cinta Tanah Air Itu Dipuji Oleh Allah Dan Disebut Mereka Adalah Orang-orang Yang 100% Beriman Itu Dalam Al-Quran Makanya Jangan Salah Tidak Jangan Heran Ketika Ada Jarugan Mengatakan Hubbul Watan Meliman Bukan Hadis Memang Tetapi Ungkapan Yang Disaripatikan Dari Sejumlah Hadis Dan Sejumlah Ayat Dalam Hadis Sendiri Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Meninggalkan Mekah Beliau Mengatakan Berbicara Sama Mekah Berbicara Sama Mekah Mekah Ngomong Sama Mekah Ngomong Sama Tanah Airnya Tanah Ngomong Dan Hadis Sahih Mekah 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 Sebelum Hijrah Betapa Mulianya Dirimu Dan Betapa Kamu Sangat Dicintai Oleh Betapa Aku Mencintai Wahai Mekah Kalau Saja Bukan Kaumku Yang Nusirku Darimu Mana Mungkin Aku Sanggup Meninggalkan Itu Yaitu cinta Pada Tadah Kelahirannya Atau tanah Airnya Ya Begitu Sampai Madinah Galau Belum Siap Dan Tidak Mau Melupakan Mekah Ya Tidak Mau Udahlah Tiga Lima Yang Enggak Tapi Menyusun Strategi Bagaimana Bisa Kembali Ke Tanah Air Saat Itu Hijrah Karena Belum Siap Bagaimana Menghadapi Kapir Quraish Ketika Yang Mengusir Lihat Nabi Ketika Mengangkat Tangan Beliau Berdoa Ya Allah Jadikan Kami Cinta Sama Madinah Ini Juga Sebagaimana Kami Cinta Kepada Mekah Bila Perlu Bicinta Lagi Supaya Betah Bikin Kami Cinta Pada Madinah Dan Betul Dikabulkan Oleh Allah Sehingga Suatu Ketika Beliau Keluar Madinah Begitu Kembali Hanya Melihat Dari Kejauhan Dinding Madinah Beliau Girang Sekali Sampai Katanya Kudanya Dilompat Lompatkan Itu Hadis Sahihnya Dalam Sahih Bukhari Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Ketika Mensyarah Hadis Ini Dalam Sahih Bukhari Beliau Mengatakan Hadis Ini Wafihi Dalilun Ala Masyru'iyyati Hubbal Watan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Ketika Mensyarah Hadis Ini Mengatakan Dalam Hadis Ini Ada Dalil Tentang Disyariatkannya Cinta Tanah Air Alhasil Cinta Tanah Air Ini Adalah Ajaran Inti Dalam Agama Islam Bukan Ajaran Sampingan Bukan Tapi Secara Nyata Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Santri Yang Betul-betul Mendalami Agama Harusnya Lebih Paham Tentang Itu Sehingga Kalau Berbicara Bagaimana Membangun Negeri Membelan Tanah Air Membelan Kemerdekaan Menjaga Kemerdekaan Dan Membangun Negara Ini Yang Sudah Diperjuangkan Oleh Para Ulama Kita Dahulu Itu Apa Namanya Adalah Suatu Hal Yang Lazim Bagi Kom Santri Untuk Betul-betul Berjuang Memikirkan Dan Melakukannya Silahkan Terlalu panjang Alhamdulillah Rabbil Alamin Salah Satu Karakteristik Santri Tulen Adalah Cinta Tanah Air Yang Beliau Jelaskan Ustaz Sebelum Saya Memberikan Kesempatan Kepada Para Audiens Atau Pemirsa Yang Telah Bergabung Bersama Zoom Maupun Live Facebook Untuk Bertanya Sebelumnya Saya Ingin Bertanya Alhamdulillah Kita Tentunya Beliau Adalah Salah Seorang Panutan Kita Yang Kita Lihat Betapa Cinta Beliau Terhadap Tanah Air Mengorbankan Jiwa Dan Raga Beliau Lalu Bagaimana Ustaz Di saat Kondisi Saat Ini Tentu Kehidupan Ketika Zaman Itu Sudah Sangat Jauh Berbeda Dengan Zaman Saat Ini Banyak Distraksi Kemudian Banyak Sekali Bentuk Radikalisasi Radikalisasi Yang Muncul Bagaimana Kemudian Kita Belajar Dari Perjuangan Bapak Al-Makfurullah Untuk Tetap Menerapkan Nilai-nilai Sebagai Seorang Santri Dalam Membela Dan Mencintai Tanah Air Kita Dulu Tempo Dulu Mungkin Zaman Zaman Sama Susana Wiyah Atau Mungkin Sebelumnya Allah Tapi Saya Tidak Tau Bagaimana Dunia SDA Waktu Itu Di Tapi Seingat Saya Dulu Tidak Wajib Menyanyikan Lagu Kebangsaan Di Sekolah Zaman Zaman Saya Kecil Jadi Kami Terutama Di Sekolah Swasta Jadi Kami Saya Waktu Dimalimin Hanya Menyanyikan Lagu-lagu Perjuangan Lagu-lagu Nahdlatul Watan Tetapi Bukan Berarti Apa Namanya Kebangsaan Itu Bukan Hal Yang Utama Bukan Hal Yang Penting Karena Walaupun Kita Menyanyikan Lagu-lagu Perjuangan Nahdlatul Watan Dalam Lagu-lagu Padat Sekali Dengan Pesan Pesan Cinta Tanah Akhir Kalau Kita Bicara Tentang Al-Makfirullah Maulunah Syekhya Banyak Ulama Yang Sekelas Atau Bahkan Junior Beliau Itu Memilih Tinggal Di Mekah Bahkan Kakak Senior Senior Beliau Pun Banyak Ulama Ulama Yang Besar Dan Berkarir Di Mekah Sebagai Seorang Ulama Kan Kita Tahu Syekh Yasin Al-Fadani Kan Orang Indonesia Tulen Indonesia Orang Padang Kan Gitu Belum Lagi Syekh-Sekh Yang Lain Nah Pustermisi Siapa Ulama Ulama Yang 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 Memilih Berkarir Di Mekah Atau Di Arab Sebagai Seorang Ulama Besar Syekh Yasin Al-Fadani Pun Demikian Yang Sangat Kita Meliakan Dan Alhamdulillah Beliau Sudah Kepancur Mungkin Tidak Sekali Beliau Juga Termasuk Sangat Dicintai Ahli Al-Makfurullah Mereka Beliau Berdua Solmet Satu Sama Lain Padahal Al-Makfurullah Mereka Bukan Karena Kita Ada Teluatan Tapi Memang Kecerdasan Beliau Diakui Oleh Dunia Syekh Yasin Al-Fadani Pun Demikian Kita Tahu Banyak Ulama Berdatangan Kesini Kagum Dengan Al-Makfurullah Mereka Kalau Saja Beliau Memilih Untuk Di Mekah Diam Di Mekah Berkarir Seperti Ulama Ulama Lain Kalah Semuanya Mungkin Tenggelam Semuanya Itu Tanpa Mengurangi Sedikitpun Hormat Kita Sama Ulama Dimanapun Di Seluruh Dunia Semua Kita Melihakan Tapi Tenggelam Disini Maksudnya Kalah Dengan Betapa Tingkat Atau Level Kecerdasan Malaysia Yang Luar Biasa Bisa Mungkin Mengarang Ratusan Ratusan Jilid Kitab Kalau Beliau Mau Tinggal Di Mekah Dan Bisa Lebih Dikenal Di Seluruh Dunia Daripada Saat Ini Tapi Beliau Tidak Mau Itu Beliau Ingin Menunjukkan Kepada Dunia Sesungguhnya Bahwa Beliau Sangat Cinta Kepada Tanah Air Begitu Tamat Salat Ya Enggak Usah Lama Lama Langsung Berangkat Ke Lombok Untuk Turut Memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Dari Mana Kita Tahu Itu Lihat Lagu Perjuangan Lihat Wasiat Renungan Masa Kalau Kita Perhatikan Betul Padat Padat Sekali Dengan Pesan Cinta Tanah Air Lagu Lagu Beliau Yang Berbahasa Arab Sekalipun Ciptaan Beliau Yang Berbahasa Arab Ya Ayo Apa itu Yang Yang Fata Sasak Hayya Hayya Ghanuna Shidana Ayo Kita Nyanyikan Itu kan Bahasa Arab Bukan Bahasa Indonesia Yang Benar Bukan Bahasa Sasak Juga Tapi Lihat Isinya Indonesia Subhanallah Dengan Tegas Beliau Mengatakan Indonesia Anti Ramzul Ittihadi Engkau Simbol Persatuan Dan Kesatuan Sebenarnya Kalau kita Resawi Bisa Menangis Kita Betapa Al-Mahful Al-Mahful Kayaknya Betul-betul Darah Daging Beliau Itu Indonesia Betul-betul Hanya Betul-betul Apa Namanya Indonesia Itu Sangat Beliau Ya Cinta Mati Sama Indonesia Al-Mahful Dan Lagu-lagu Yang Lain Termasuk Anti Pancur Biladi Ilah Akhiri Karena Itu Al-Mahful Sebagai Ulama Kita Sebagai Pahlawan Sangat-sangat Patut Beliau Mendapatkan Julukan Atau Gelar Pahlawan Nasional Ada Rekaman Aranjak Saya Tidak Semasa Dengan Beliau Artinya Semasa Tapi Saya Masih kecil Alhamdulillah Pernah Masuk Geden Desa Dan Pernah Dipegang Ada fotonya Alhamdulillah Abadi Kepala Saya Masih kecil Tidak Tau Apa Ceritanya Saya Tidak Pakai Pci Waktu itu Mungkin Karena Masih Kanak Kanak Tidak Apa-apa Dipegang Kepala Saya Ada fotonya Abadi Dan Saya Cetak Besar Di rumah Kenapa Kenapa Ada Sesuatu Hal Video Ada Rekaman Ada Rekaman Itu Baru-baru Beberapa Tahun Tahun Terakhir Saya Dengar Itu Saya Langsung Mencucurkan Air Mata Dan Mungkin Semua Rata-rata Saya Mendengar Beliau Sampai Mengatakan Saya Tidak Percaya Beliau Mengumpamakan Undang-Undang Dasar Seperti Al-Quran Sudah Dengar Dan Pancasila Seperti Al-Fatihah Dengar Dengar Ketinggalan Zaman Apalagi Usia Coba Cari Rekamannya Saya Sampai Begitu Tentu Tidak Menyamakan Jelas Tapi Segitunya Beliau Memberikan Perumpamaan Bahwa Betapa Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Sudah Sangat Singkron Dengan Prinsip-prinsip Dasar Al-Quran Dan As-Sullah Kita Sebagai Murid Beliau Dina Hadatul Watan Lagi Allah Kalau Kita Coba Kenapa Beliau Membuat Organisasi Islam Ini Dikasih Nama Hadatul Watan Apa Kurang Modal Enggak Bukan Kurang Modal Kitabnya Kitab Beliau Yang Beliau Sekarang Al-Mah Fulam Al-Mah Al-Mah Walaupun Beliau Tidak Sebanyak Ulama Ulama Lain Yang Semasa Tapi Beliau Mengarang Ilmu Yang Tersulit Dalam Bentuk Nazam Yang mana Saya Lihat Ini Mana Mana Dalam Ilmu Nazam Tau Nazam Nggak Apa Itu Nazam Yang Kayak Lagu Itu Syair Dalam Bentuk Syair Keruan Timbangannya Bentuk Syair Kita Membuat Puisi Enggak Mudah Mudah Apalagi Berbas Arap Nazam Itu Betul Rapi Akhir Akhirnya Sama Timbangan Timbangannya Sama Bahar Baharnya Sama Beliau Membuat Mengarang Kitab Dalam Ilmu Yang Tersulit Bidang Ilmu Fara'id Ilmu Membagi Harta Waris Ya Allah Itu kan Dalam Harta Ilmu Yang pertama Kali Dicabut Sekarang Aja Satu Dua Dari Tuhan Guru Kita Yang Memasai Dari Ulama Satu Dua Saya Sendiri Kalau ada Yang Menanya Saya Ini Ada Masalah Warisan Ketuan Ini Ketuan Ini Saya Angkat Tangan Betul Saya Alihkan Kemana Atau Saya Nanya Kepada Tuan Guru Yang Memang Spesialis Di Bedang Seperti Tuan Guru Salih Dan Lain Beliau Mengarang Kitab Dalam Ilmu Fara'id Dalam Bentuk Nazam Kurang Apa Cerdas Beliau Ya Kan Begitu Nah Beliau Dengan Kecerdasan Yang Sangat Luar Biasa Beliau Ingin Menegaskan Kepada Kita Bahwa Sebagai Seorang Santri Terutama Sebagai Murid Beliau Sebagai Jamaah Beliau Harus Betul-betul Ikuti Jejak Beliau Dan Betapa Beliau Dengan Kecerdasan Beliau Itu Kan Bisa Saja Membuat Nama Ormas Yang Sedikit Lebih Wow Entah Apalah Gitu Tapi Beliau Memberi Nama Nahdatul Watan Apa Artinya Kebangkitan Tanah Air Itu Nama Organisasi Yang Beliau Bangun Yang Beliau Dirikan Nahdatul Watan Bukan Nama Nahdatul Watan Pun Bukan Nama Baru Ketika Itu NU Sendirikan Akarnya Awal-awalnya Kan Namain Nahdatul Watan Kan Begitu Tapi Beliau Enggak Perduli Mau Dibilang Kurang Mudah Enggak Perduli Dan Tidak Ada Yang Beliau Juga Terut Memperjuangkan Nahdatul Ulama Kan NU Dan NW Ini Saudara Kembar Sesungguhnya Kembar Siam Beda-beda Sedikit Beliau Memberi Nama Nahdatul Watan Maksudnya Sebagai Warga NW Ayo Fokus Terutama Saat-saat Ini Dimana Negara Kita Sedang Mengalami Berbagai Problematika Kompleks Semua Kaya Tau Udah Corona Udah U Apa Namanya Omni Baslaw Dan Mari Kita Jangan Hanya Diam Saja Minimal Berdoa Kebingungan Berdoa Hizib Hizib Nahdatul Watan Hizib Nahdatul Watan Sendiri Bukannya Kita Membandingkan Kalau Mbah Hashim Asyari Mohon maaf Tanpa Mengurangi Hormat Kepada Semua Ulama Kita Khususnya Di Indonesia Yang Perjuangkan Bangsa Ini Kalau Mbah Hashim Asyari Radiyallahu Anhu Ardha Beliau Memfatwakan Fardu'ain Berjihad Melawan Penjajah Dan Membela Kemerdekaan Apa yang dilakukan Allah Maaf Diam Saja Di rumah Baca Hizib Nahdatul Watan Dan Ternyata Betul Penjajah Jepang Ketika itu Tidak Bisa Tembus Kepancor Hanya Karena Gadis Gadis Dan Ibu Ibu Yang Cantik Cantik Dan Manus Itu Melantunkan Hizib Nahdatul Watan Artinya Doa Ampuh Itu pun Dihimpun Oleh Beliau Doa Doa Para Wali Itu Dihimpun Semata Mata Untuk Membala Tanah Air Ini Allah Baik Saya akan Memberikan Kesempatan Selanjutnya Kepada Para Pemirsa Yang Sudah Bergabung Via Zoom Maupun Via Facebook Live Untuk Memberikan Pertanyaan Kepada Narasumber Kita Pada Suri Hari Ini Terkait Dengan Santri Dan Sinerginya Dalam Membangun Negeri Kalau Sudah Ada Mungkin Bisa Melalui Live Zoom Untuk Bertanya Secara Langsung Apakah Sudah Ada Yang Bertanya Ini Hiasan Saja Gimana Dina Silah Bukakan Sudah Kesini Bukakan Boleh kan Nunggu Pertanyaan Kalau Nggak Nanya Ayo Mungkin Ada Pertanyaan Disapa Mengisi Kosong Ini Teman Teman Bismillah Banyak Pesertanya Ini Alhamdulillah Besertanya Dari Seluruh Pulau Lombok Sampai Di Sumbawa Juga Teman Teman Mahasiswa Dan Adik Adik Santri Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Sepertinya Pasuk Hidup Masuk Pasuk Masuk Sampai Sampai Lampok Sampai 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 Diseri Sampai Sampai Ustadz sambil ngisi kosan ngaji lagi Insyaallah sudah dapat jodoh korea juga Hai dong anak sudah Hai diroker ada pertanyaan yang menyambuh yang bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Antoni mahasiswa Universitas Samzan Wadi ingin bertanya bagaimana agar identitas kesantrian tersebut tetap melekat pada diri seseorang di setiap profesi yang digeluti dan bagaimana seharusnya santri berperan membangun negeri kenapa harus bersinergi khususnya di era digital revolusi industri 4.0 dewasa ini gitu bertanya begini Hai baik yang bertanya Hai bagus sekali dalam berbagai karena santri begitu tamat keluar dari pondok pesantrian Hai berubah-rubah warnanya gitu Hai tetapi kalau dia betul-betul mengaji dengan baik ketika masih nyantri akan melekat ciri khas tertentu pada seorang santri kita lihat saja tak usah jauh-jauh Hai al-methlul a'la kita ya teladan kita Tuan Guru Bajang Hai siapa yang meragukan kesantrian beliau Hai dan siapa yang tidak tahu betapa beliau bergelut di berbagai macam profesi dan gitu bukan hanya gubernur sebelumnya anggota Dewan ya sebagai anggota Dewa Dewa DPR RI DPR RI ya kan kemudian sebagai apa namanya ya karya-karya lainnya tetapi jiwa santri beliau masih sangat-sangat melekat dan begitu dari mana kita melihat nah ini penting yang membedakan santri saya tidak mau mengatakan mantan santri karena utlubul ilma minal mahdi apa utlubul ilma minal mahdi jadilah santri dari bawah yang sampai kuburan mungkin itu terjemahan lebih tepat kalau tuntut ilmu saja cari ilmu kurang tapi jadilah santri ya ya jadilah santri itu yang tepat maksudnya tuntutlah ilmu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah sendiri apa yang paling menonjol dari beliau sebagai teladan kita tidak lain tidak bukan akhlak akhlak atau adab sampai Nabi sampai Nabi katakan inna mabu'ihtu liutamimah karimalasnaya saya diutus untuk memilihkan akhlak padahal banyak yang beliau kerjakan beliau membangun negara beliau berdagang beliau mengikis kejahilan dan lain-lain mengajarkan Tauhid tetapi beliau tidak bilang saya diutus untuk mengajarkan ilmu agama mendakwa kepanjangan beliau cukup sebutkan yang terpenting yang terutama yang tertinggi kita bilang visi nomor satu-satunya memuliakan akhlak Al-Quran kalau sudah Al-Quran yang berbicara mau ngomong apa Allah ketika memuji Nabi nya ini kan kita juga peringati maulidnya sekarang ya Allah ketika memuji Nabi nya Nabi kurang apa ganteng subhanallah Nabi Yusuf sendiri sekuku kegantangan beliau dibandingkan dengan kegantangan Rasulullah SAW dan keistimewaan-keistimewaan lainnya tapi belum kecerdasan semua semua kegagahan tapi tidak ada satupun yang dipuji oleh Allah apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW giliran Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran memuji Nabi nya beliau hanya memuji satu sisi saja menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya akhlak akhlak dan akhlak sehingga santri yang betul-betul sukses nyantrinya adalah yang menonjol akhlak karimahnya walaupun ilmunya kurang walaupun barangkali dari apa yang kurang yang lain-lain lah ya tetapi kalau akhlaknya menonjol maka dia sukses nyantrinya maka profesi apapun dia akan sukses karena tidak ada kesuksesan tanpa akhlak maa wasala man wasala illa bil hurma dalam ta'alimu ta'alimu tidak ada orang sukses di dunia ini tanpa kecuali karena dia karena dia punya akhlak karena dia punya akhlak dan tidak ada orang yang gagal di dunia ini kecuali tidak ada lain lantaran dia meninggalkan yang namanya akhlak jadi kalau pertanyaannya bagaimana sebagai seorang santri menjalani profesi apapun silahkan profesi apapun penyanyi sekalipun tetapi jaga akhlaknya maka anda masih menjaga jiwa santri itu Tuan Guru Bajang lihat akhlaknya Masya Allah Tabarakallah jika ada mohon maaf ustad-ustad dadakan atau yang ingin ngetrend sebagai seorang ulama karena dilihat ulama itu lagi ngetrend sekarang jadi pengen jadi ulama terus langsung mau punya youtube dan lain sebagainya lalu mau jadi ustad tapi isinya hanya mengujar kebencian tidak ada akhlaknya sama sekali ketahuilah bahwa dia tidak pernah nyantri atau nyantrinya gagal total dan maka dia tidak tepat disebut sebagai ustad atau ulama ya itu tentang bagaimana menjalani profesi apapun dengan ciri khas kesantrian tadi ada beberapa cabang pertanyaan antara lain bagaimana selanjutnya kenapa santri itu harus bersinergi ustad? sudah kita sebutkan tadi panjang lebar karena memang sebagai seorang santri kalau dia betul-betul mendalami ilmu agama dia akan menemukan dia akan menginsafir dan menyadari betapa agama memerintahkan untuk itu betapa agama Islam itu mengajarkan secara teoritis maupun praktis untuk kita menjaga atau bagaimana kita membangun negeri kita walau anna ahlil quran dalam salah satu ayat al quran ketika sependuduk negeri banyak sekali lah maka tadi saya di awal mengatakan bergelanya disitulah kita tunjukkan betapa kita adalah muslim sejati jangankan santri sebagai seorang muslim saja harus menyadari itu jadi kenapa sih harus? kan jadi Allah yang suruh kenapa Allah suruh? subhanallah bagaimana kita mau menjalani aktivitas sehari-hari kita mau dunia, mau akhirat, mau ibadah, mau apa kalau gak aman negara ini kan gitu kalau gak aman negara ini gimana? kita mau ibadah, gimana? kita mau ngaji, gimana? kita mau rekaman begini bum bum surah bum di mana-mana kan gak bubar sekitar saya waktu ke Palestina tahun 2011 saya waktu ke Palestina itu pernah ke Palestina waktu itu mendampingi ketua DPR RI itu saya melihat gedung-gedung itu pada gak ada yang lengkap ada bolong-bolong ada yang miring subhanallah apa anak-anak pada lari-lari gak kena pada takut kalian ke arwah kayak mercon disini itu bum itu luar biasa makanya kita harus bersyukur jangan sampai kita mengalami itu baru kita menyesal harus kita jaga persatuan dan kesatuan sederhana sebenarnya membangun negeri dan menjaga kemerdekaan ini jaga persatuan dan kesatuan tidak teribut jangan ribut jangan melakukan kerusakan di mana-mana apa yang menimpa surya sekarang apa sebabnya karena mereka tidak menjaga persatuan dan kesatuan makanya Al-Makfullah mengatakan Indonesia antiramzul itihadi bersatu makanya kalau mau minimal itu ya enggak harus kita apalagi tadi katanya digital apa harus kita membuat apa membuat pesawat ya itu bagus tapi itu tidak mampu jaga persatuan dan kesatuan kalau semua karya berlimpahan tanah air ini oleh ada banyak karya dalam menegeri kan aku nguntik salak lah kan orangnya aduh tetapi kita enggak menjaga kekompakan enggak menjaga wasiat Al-Makfullah maulullah Syekh ketika menjelang wafat kompak utuh kompak utuh bersatulah percuma semua karya itu akan diambil oleh negara ini wah darat dan ini berkarya innalillah wa innalraju'un ya coba kita pikir-pikir berkarya kita abort ya kan malah produk luar negeri itu kita utamakan investor luar negeri itu lebih kita sejahterakan enggak tahu saya bersalah apa tidak ditegur saja enggak apa-apa ya kalau saya terpaksa menyebut Alpamart Indomart mohon maaf mohon maaf ya coba belanja sama coba belanja di pedagang-pedagang biasa saja lah mereka lebih butuh uang kalau yang punya Alpamart Indomart kesantran suginya ya mereka sudah kebuncitan perutnya sudah itu ini yang dalam yang di emperan-emperan itu belanjalah disitu mereka lebih butuh uang ini udah belanja disana bergak-regak lagi kasihan utamakan produk dalam negeri Rasulullah s.a.w. saja begitu cinta sama kurma Madinah itu tidak lepas dari cinta sama Madinah ya ada yang bilang karena kurma itu luar biasa betul itu juga tapi yang sebenarnya juga tidak kalah penting karena beliau cinta sama produk dalam negeri produk Madinah kalau kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan lihat apa yang terjadi di Suria dimempaatkan oleh pihak-pihak asing baru-baru saja Menteri Pertahanan kita kan semua kita kalau yukit berita Menteri Pertahanan kita siapa namanya Pak Prabowo beliau sendiri dengan lantang mengatakan bahwa ada pihak asing yang tercampur di sini yang mengintervensi di sini jangan mau kita diadu domba jangan sudah tidak ada karya malas abot malak pecah belah hancur negeri kita ini jadi apa yang bisa kita lakukan jaga persatuan dan kesatuan terima kasih Ustaz selanjutnya ada pertanyaan Assalamualaikum bagaimana seorang santri dalam ilmu tasawuf Ustaz maksudnya mungkin maksudnya di sini bagaimana pandangan Ustaz tentang seorang santri yang belajar tasawuf Ustaz ya harus sebelah tasawuf tasawuf ini pilar pilar besar dalam agama Islam ada tiga kan ada Islam ada Iman ada Ihsan itu agama kalau kurang dari yang tiga ini agamanya kurang dari mana kita tahu itu agama jadi agama itu tiga paket eh satu paket tiga itu waktu malaikat datang dia habis sahih ya apa itu Islam karena yang Nabi yang nyamar jadi manusia apa itu Islam dijawab sama Nabi kan apa itu Iman dijawab sama Nabi apa itu Ihsan dijawab sama Nabi kan setelah malaikat pergi apa kata Nabi bahaya sahabat tadi malaikat Jibril datang mengajarkan kalian agama kalian berarti agama kita tiga itu kurang salah satu apalagi dua apalagi dua apalagi semua agama kita kurang apa itu Islam ilmu disiplin ilmunya adalah fikih yang kedua Iman disiplin ilmunya yang di yang di buat yang dirumuskan oleh para ulama adalah ilmu akidah yang ketiga Ihsan disiplin ilmunya adalah tasawub ada hal menarik yang ingin saya sampaikan kitab tasawub yang paling bombastis sepanjang zaman yang paling fenomenal apa itu Ihya Ulumuddin siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali siapa yang tidak kenal Maghudam Apus beliau Ihya Ulumuddin yang sampai ada ceritanya Nabi pun memuji kitab itu dan mencambuk orang yang mau membakar kitab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disebut yang dikenal dan diakui oleh dunia sebagai kitab tasawuf nomor satu atau kitab tasawuf paling heboh lah paling dahsyat sepanjang zaman di dalam kitab tasawuf itu betapa Imam Al-Ghazali mohon maaf untuk redaksinya saya lupa-lupa ingat tapi disitu disebutkan bahawa Al-Faqih katanya orang yang faqih orang yang betul-betul ahli fikih alias yang pintar agamanya alias yang nyantrinya sukses apa katanya disitu Al-Faqih wal'alim bisyasa wa qanuni dawlah aw kamakil kurang lebih seperti itu orang yang ahli fikih orang yang ahli agama orang yang nyantrinya sukses ini kata Imam Al-Ghazali ulama tasawuf dalam kitab tasawuf adalah orang yang paham betul tentang undang-undang negaranya tentang perpolitikan negaranya tentang perkembangan politiknya dan sebagainya jadi jangan ada yang mengira tasawuf itu orang supi yang belajar tasawuf wahai kaum santri belajar tasawuf bagus cuma perbaiki mindsetnya jangan dikira tasawuf atau supi itu ngrep wirid saja dengan pakaian yang amburadul tidak tetapi buka sejarah yang proaktif dan selalu terlibat dan bahkan terdepan memperjuangkan negara-negara di seluruh dunia adalah kaum sufi di Mesir ada Sheikh Ahmad Al-Badawi radiyallahu anhu ya ada Sheikh Abdul Hassan Ashaduli di Libya ada Sheikh Umar Al-Mukhtar tariqah sanusiyah Sheikh Ahmad Al-Badawi sendiri tariqah Ahmadiyah tariqah Badawiyah ya dan ulama-ulama di di Indonesia ada wali Songo yang mana beliau membawa tariqah naksyabandiyah beliau adalah sufi-sufi semua tapi tidak ada yang hanya ngrep-ngrep saja tapi proaktif dalam membela atau memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya jadi silahkan kalau nanya bagaimana santri bertaus bagus tapi kalau anda betul wahai santri kalau betul-betul ngaji tasawufnya kena anda pasti justru sangat memikirkan tanah air ini kurang sufi apa beliau sampai membuat tariqah hizib pengalaman spiritual beliau siapa yang ragukan kecuali orang-orang jahil saja tetapi sudah kita sebutkan tadi betapa cinta mati beliau pada tanah air ini insya Allah ini ada pertanyaan ini menarik karena beberapa orang menanyakan pertanyaan yang sama jadi ini kan terkait perkembangan teknologi tidak hanya menawarkan kemudahan dan juga dalam kita melakukan komunikasi dan melakukan berbagai hal tapi juga ada hal-hal yang sifatnya mungkin mendistraksi atau membuat konsentrasi kita terpecah yang ditanyakan ini bagaimana pandangan Ustaz terkait para santri yang sekarang yang sebut saja langsung yang sering tiktok goyang-goyang kepala dan senyam-senyum katanya Ustaz ini beberapa orang bertanya-pertanyaan yang sama mungkin penasaran karena fenomenanya saat ini memang marak sekali apalagi ketika itu santri itu ingin diketahui bagaimana apakah itu sesuatu yang salah pertanyaannya Ustaz tadi atau itu wajar-wajar saja karena kita mengikuti teknologi perkembangan zaman pada saat ini Ustaz tadi sudah kita sebutkan bahwa subhanallah tiktok ya tadi sudah kita sebutkan bahwa ciri khas yang paling menonjol pada seorang santri itu apanya akhlak akhlaknya tetapi konsep akhlaknya juga kalau dikaji secara luas tidak juga sesaklek yang kita bayangkan ya tidak juga tidak juga begitu ada namanya terwihanin nas itu sampai ada disertasinya sendiri di Al-Azhar ada penelitiannya sendiri bagaimana hukum Islam mengatur yang namanya hiburan ya itu ada karya-karya ilmiahnya dan berjilid-jilid Islam tidak anti sama yang namanya hiburan ya bahkan betapa Nabi kalau kita buka sejarah lah ya kita tetap hadis itu kan sahabat-sahabat yang dari Ethiopia itu kan pada joget-joget depan Nabi hari lebaran joget-joget ya dengan cara angkat angkat kaki sebelah terus loncat-loncat begitu terus naik apa namanya kalau sekarang anak-anak dunia dewasa yang melakukan kayu yang satu jungkat-jungkit jungkat-jungkit oh iya malum masa kecil saya tidak berhenti tidak begitu jadi sejak zaman Nabi sudah ada hiburan-hiburan sudah ada main-main bahkan berzikir pun goyang zikir aja goyang kurang apa sih dalam Islam mengapa harus jadi tiktok ya kita dalam Islam zikir aja bergoyang di Mesir saya 11 tahun di Mesir itu subhanallah saya pun ikut Allah iya goyang lebih baik zikir seperti itu lebih baik goyang seperti itu mohon maaf daripada tidak keruan di di tiktok kita kurang goyang apa sih sebenarnya dalam Islam kurang hiburan kurang hiburan apa zikir saja kita bergoyang Rasulullah itu sampai sorban beliau jatuh sampai Sayyidina Muawiyah mengatakan ma'ahsanala'i bikum ya Rasulullah kok permainannya lebih lebih spesial lebih unik kali ini ya Rasulullah ma'ahya Muawiyah kata Nabi ma'ah itu artinya itulah kalau lama sayyid laysa bilabib atau laysa bikarim dalam seriwet lain malam yahtaz anda zikril habib tidaklah orang mulia tidaklah orang cerdas orang yang tidak bergoyang ketika mendengar nama Sang Tercinta disebut disebutkan begitu jadi ketika menyebut nama Allah atau berzikir itu malah Nabi bergoyang sampai sorban beliau terjatuh waktu sahabat sedang mereka mengenang kan di angsar ada dua suku yang berperang di Madinah sudah didamaikan oleh Nabi kan suku khazrat suku itu kan aus itu ya sudah berdamai mereka kan mereka mengenang itu di depan Nabi mereka pura-pura acting perang sambil menyanyikan lagu-lagu yang mereka nyanyikan dulu ketika mereka saling ejek di depan Nabi dan Nabi malah nonton Nabi malah nonton Siti Aisyah pun keluar dari rumah Nabi tidak bilang masuk perempuan enggak tapi dibiarkan oleh Nabi dan Siti Aisyah pun nonton dari belakang dagu beliau nempel di di ini apa namanya di bahu Rasulullah dan sama-sama menonton apa namanya mereka sedang berjoget itu ya dan ini adalah sahih Bukhari hadis sahih itu makanya santri mengaji kitab sahih mesra sekali dan terhibur sampai Nabi nanya ke Siti Aisyah sudah cukup hiburannya atau belum Muhayy Aisyah artinya apa Islam tidak anti itu tetapi silakan simpulkan sendiri hanya saja ada koridor apa namanya pantas tidak pantas jelas saja ya ada dalam Islam namanya urfan urf secara kultural secara kultural itu santri atau ustad atau calon ustad semestinya bagaimana ya maka itu juga perlu diraih perlu dijaga Islam pun memperhatikan itu nasihat saya seperti saya katakan tadi di dalam Islam banyak sekali disediakan hiburan-hiburan yang lebih pantas daripada ikut menirukan orang-orang yang tidak jelas ya Allah terima kasih ustaz dan terima kasih juga kepada para penanya ini masih ada pertanyaan ustaz assalamualaikum ustaz ini nanti sampai jam 17.30 ada sekitar 20 menit lagi untuk kita tanya-jawab banyak yang nanya ya ustaz banyak pertanyaan yang masuk ini pertanyaannya bagaimana pendapat ustaz mengenai adanya fenomena beberapa tokoh muslimah Indonesia yang dengan lantang mengatakan menutup aurat dengan berkerudung itu tidak wajib kemudian membagikan pendapatnya di sosial media khawatirnya itu menjadi fatwa yang diikuti oleh para santriwati jadi ustaz ada lagi terkait dengan jilbab ada beberapa tokoh muslimah kata dari penanya yang menyuarakan dengan lantang bahwa menutup aurat dengan jilbab itu tidak wajib bagaimana pendapat ustaz dikhawatirkan ini akan ungkapan itu sendiri sudah amburadul ya menutup aurat dengan jilbab tidak wajib kalau Anda sudah menyebutnya aurat berarti wajib ditutup tapi Anda mengatakan menutup aurat berarti Anda sudah mengakui itu aurat dengan jilbab tidak wajib ditutup dengan apa dengan grass dengan tisu dengan kereng silahkan memang kalau mengambil redaksi yang ini yang dipakai dalam pertanyaan betul tidak wajib menutup aurat dengan jilbab bisa dengan sarung ini taplak meja boleh ya tidak Anda wajib dengan jilbab kan taplak meja juga boleh tapi kalau yang dimaksudkan adalah menutup kepala bagi wanita itu tidak wajib ya silahkan jika Anda ingin syaz syaz ini apa dalam hadis Nabi katakan yadullahi ma'al jama'ah atau ilzamul jama'ah alaikum biljama'ah banyak riwayat waman syadza syadza finna ikuti jama'ah kan ahlus sunnah jama'ah ikuti ijma'ulama' dan barang siapa menyimpang maka menyimpangnya ke arah api neraka silahkan berbeda pendapat selagi ada dasarnya masing-masing saling hargai kalau tidak ada dasarnya hello terus asal-asal ngomong dasarnya apa tidak ada ulama' satupun setahu saya setahu saya ya dari semua mazhab yang mu'atabar yang mu'atabar itu perlu dikaris bawahi perlu di stabilo malah pakai stabilo warna pink ya yang perbedaan yang mu'atabar perbedaan antar ulama' yang tetap-tetap ulama' tapi kalau pedagang ngomong berbeda bukan menjadi patokan atau apa namanya kusir beca kan bukan jadi apa namanya acuan kita baru-baru ini kan jangan kan jilbab ya zina juga boleh kan sayangnya namanya sama mirip-mirip sama saya lagi orang itu 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 lulus itu dia di universitas negeri lagi dan islam lagi win win universitas islam kayak gitu makanya tadi saya katakan utlubul ilma' bukan artinya itu untuk ilmu tapi artinya nyantri lah jadilah santri dari buwayan sampai kuburan itu orang itu gak nyantri dia belajar di kampus saja tidak cukup harus nyantri di mahat ini lebih kurang kan gitu harus nyantri di mahat harus masuk pun pesatren dan lain sebagainya Allah tidak perlu kita panjang lebar jilbab ini semua ulama' sepakat wajib ya jika ada satu dua ulama' kita yang berpendapat lain ya saran saya kita sadari bahwa itu adalah pendapat yang diluar ijma' ulama' Allah terima kasih Ustaz Tiang langsung bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiang Fitriani dari Universitas Samawa yang bertanya Universitas Samawa Samawa di Sumbawa Samawa saya kira mengadakan orang saya tahu saya tahu Samawa itu ini Ustaz pertanyaannya bagaimana dengan seorang santri ketika ia melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi tidak lagi berpenampilan syari dan itu pun akan sangat mempengaruhi sikap mereka ketika menjadi mahasiswi sekian Ustaz dalam Islam memang tidak diatur Pak ya ini nah makanya tadi saya katakan ada namanya uruf kultur apakah yang saya pakai ini Islami tidak sesungguhnya sebetulnya tidak jubah itu Islami lapis itu tidak Islami tidak sebetulnya demikian karena Islam itu tidak ada tidak ada fashion khusus nabi nabi pakai jubah bukan karena perintah perintah Allah atau turun wahyu atau ada pakaian khusus untuk nabi turun dari langit itu yang dipakai sehari-hari bukan nabi pakai jubah karena masyarakat sekitarnya pakai jubah andai kata beliau diutus di Jawa mungkin pakai belakon juga kan gitu atau di lombok ya pakai pakaian lombok makanya saya pernah katakan di banyak kesempatan di banyak momen bahwa pakaian yang dicontohkan oleh nabi adalah pakaian yang menyesuaikan dengan sekitar kalau sekitar kita pakaiannya seperti ini lebih kurang ya pakaiannya begini berkering-kering makanya ini saya kering saya pun ada batiknya kan begitu cinta tanah air kan begitu ya jadi berbicara soal pakaian Islam hanya memberikan tipikal atau kriteria malayak syif walayak syif walayak syif tidak menampakkan aurat satu tidak transparan tidak ketat selesai tidak membuka aurat tidak transparan tidak ketat tidak ketat membentuk atau transparan dia tidak membentuk tapi transparan sama kenanya kan gitu yang tiga ini aman sudah mau lepis mau apapun itu sudah Islam sesungguhnya malah ada ulama dari Suria namanya Syekh Muhammad Ratib Annabulsi beliau mengatakan justru itu yang lebih Islami ketika kita berpakaian sebagaimana orang-orang sekitar makanya banyak ulama-ulama kita di luar negeri yang pakaiannya seperti pakaian-pakaian sekitar di Mesir saja rektor Universitas Al-Azhar Mesir jasdasi tidak pernah tutup kepala dalam momen-momen resmi ya kadang-kadang pakai mislah namanya ada jubah yang bisa dibuka itu itu untuk menutupi jasdasinya dan hanya menutup sesaat dan lain-lain seperti itu jadi soal pakaian sebetulnya silahkan selebihnya tinggal meraih yang tadi meraih mana jadi unsur kepantasan saja kita meraih dan memperhatikan apa yang nyaman di mata orang agar tidak menimbulkan apa namanya kan kita juga menjaga omongan orang kan daripada orang ngomong-ngomongin kita lebih kita bungkam itu dari awal dengan kita tidak berpakaian aneh-aneh silahkan ya mahasiswi mau pakai apa saja yang penting tutup yang tadi tiga ya malayak syif walayak syif walayak syif jika ada sebagian masyarakat yang mengidentikan muslim sejati itu atau yang agamanya bagus itu koko, kering atau mungkin yang perempuan cadar lah ya perlahan diberitahukan mana yang sebaiknya ajak mengaji ajak diskusi dan lain-lain Allah wa'ala saya sendiri mohon maaf selama saya di Mesir ini saya bocorkan jangan kasih tau siapa-siapa ya shhh ini hasil kita-kita saja lama nih saya berjumat pakai lapis di Mesir berjumat pakai kaos oblong pakai lapis di Mesir selama 11 tahun kadang-kadang saya pakai kering tapi pakai kaos juga dan gak gak pakai ini buka begini di Mesir kenapa begitu semua isi masjid begitu pakaiannya semua isi masjid begitu pakaiannya itu kita jaga bagaimana masyarakat menyesuaikan itu yang diajarkan oleh Nabi menyesuaikan kalau di Yemen lain di Arab Saudi lain di Mekah lain di Mesir Suria lain mereka mirip-mirip kita disini tapi disini saya pulang saya ke masjid semua begini kurang lebih lah ya pakai koko keren kalau sejadah tutup kalau saya pakai seperti di Mesir jadi sorotan saya menjaga itu jadi saya pun pakai jadi kalau ada yang nanya kok pakai baju koko apakah nasi di Ustaz tidak menyesuaikan menyesuaikan saja ini saja tadi kenapa saya pakai ini apa saja ini sebenarnya bagus menyesuaikan karena kondisi sekarang kan arahlah ruhaku manullah jaga protokol Allah 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 insya Allah insya Allah Alhamdulillah dari admin sudah habis pertanyaannya sepertinya sudah ya insya Allah itu pertanyaan terakhir dari para pemirsa yaitu dari utamanya dari mahasiswa-mahasiswi Senusat Tenggara Barat yang tergabung dalam generasi baru Indonesia yaitu penerima beasiswa Bank Indonesia yang hadir pada sore hari ini dan juga santri santriwati di ayasan pendidikan Hamzan Wadi Pondak Pusantren Daruna Hutain dan Hutulwaton Pancor yang telah bergabung pada sore hari ini baiklah para pemirsa dan audiens sekalian jadi beberapa hal mungkin yang akan saya simpulkan dan sisanya akan disimpulkan sendiri oleh para audiens yang mendengarkan bahwa kalau ditanyakan ciri khas seorang santri yaitu adalah seseorang atau siapa yang dikatakan santri yaitu seseorang yang belajar ilmu agama kemudian salah satu ciri khas yang melekat pada santri adalah akhlaknya dan menyikapi arus teknologi yang datang saat ini maka santri harus tetap dengan karakteristiknya yaitu menjaga akhlak menjaga adabnya dan kalau kita lihat berbagai fenomena yang ada saat ini para santri harus pandai memilah dan memilih sesuai dengan ilmu agama sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dari hasil nyantrinya barulah dikatakan santri itu sukses apabila keluar dari pondok dia berhasil menjadi seseorang yang berakhlak ulkarimah baik dalam profesi apapun dan di bidang apapun mungkin itu yang sedikit yang bisa saya simpulkan selamat menikmati